Kekejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncarkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa dia membuat segala sesuatu indah pada waktu ini. Tuhan mau kita belajar percaya. Belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021 saya yakin akan menjadi tahun percepatan. Dimana doa-doa kita akan dijawab dua kali lipat dari sebelumnya. Mujijat akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir dua kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Menangkap Maunya Tuhan Terima kasih telah menonton 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 karena Tuhan jahat menutup kesempatan itu. Tapi Tuhan memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak taat untuk sekarang kita harus bergunakan waktu yang ada. Kalau tidak, tidak tertutup kemungkinan juga orang Kristen sekarang yang belum lahir baru, belum bertobat, akan mengalami nasib seperti ayat 11. Yang berbuat jahat biarlah ia terus berbuat jahat. Biar siapa yang cemar biarlah ia terus cemar. Ya, terus. Dan barang siapa yang benar biarlah ia terus berbuat kebenaran. Terus berbuat kebenaran. Tidak menyimpang kepada kejahatan. Ya, terus. Barang siapa yang kudus biarlah ia terus menguduskan diri. Terus menguduskan diri. Jadi, ada dua gunung besar. Yang satu namanya gunung kejahatan dan kecemaran. Yang kedua namanya gunung kekudusan dan gunung kebenaran. Dua-dua ini meningkat. Dua-dua ini pada akhirnya menjadi sempurna. Dan pada saat sempurna Yesus datang kembali. Kekudusan menjadi sempurna. Tapi kejahatan juga menjadi sempurna. Bisa nangkap? Jadi, semua akan sempurna. Dalam kecemarannya juga sempurna. Dalam kejahatannya sempurna. Dalam kebenaran dan kekudusan juga sempurna. Ini ayat seperti Tuhan memberikan fonis kepada orang-orang fasik dan orang berdosa yang sudah lama disuruh bertobat tapi tidak mau. Sudah kita dibaptis karena apa? Siapa yang tahu? Kita dibaptis dalam air karena apa? Atau mau dibaptis dalam api? Air dulu. Untuk apa? Karena apa? Karena takut kepada neraka? Kalau takut kepada neraka buktinya banyak orang juga sampai hari ini berbuat dosa hidup dalam dosa. Kita bukan takut kepada neraka tapi takut akan Tuhan. Kalau takut akan neraka suatu bahasa kita lupa neraka kita anggap sorga neraka itu sorga dan kita kembali lagi kepada hidup yang lama. Hanya pertobatan yang sungguh yang membuat kita tidak kembali kepada hidup yang lama. Jadi ayat ini ayat 11 ini terbagi dua. Bagian satu malah petaka yang tidak akan bisa dihentikan bagi orang jahat dan cemar tapi kebenaran dan kekudusan bagi orang yang benar dan kudus itu tetap terpelihara. Nah saya ingin gabungkan ini dengan Daniel 11 Kitab Daniel ini juga hampir sama dengan Kitab Wahyu Daniel 11 ayat 33 dan Daniel fasal yang ke 11 ayat yang ketiga dan orang-orang bijaksana diantara umat itu akan membuat banyak orang mengerti tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api oleh karena ditawan dan dirampas ya ayat yang ketiga lima maafkan salah sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh sebagian dari orang-orang bijaksana orang yang dipakai Tuhan pada saat itu akan terjadi banyak kejatuhan supaya dengan demikian diadalkan diadakan pengujian penyaringan dan pemurnian diantara mereka supaya dengan jalan itu diadakan pengujian satu saya bisa ditulis penyaringan dua dan ketiga apa pemurnian diantara mereka sampai pada akhir zaman terus sampai pada akhir zaman sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan pada zaman Daniel belum akhir zaman sekarang akhir zaman saya seringkali gambar tiga lengkungan lengkungan yang pertama zaman bapak zaman Abraham dan sebagainya lengkungan yang kedua zaman anak ditutup dengan Yesus datang ke dunia dan zaman ketiga lengkungan yang ketiga itu zaman akhir 2000 2000 2000 sekarang kita sudah sampai kepada 2000 yang terakhir bahkan kita ini sedang ada di penghujung dari yang terakhir itu bukan sedang mulai memasuki 2000 tahun yang terakhir tapi sudah notok sudah notok petok ya ya sudah sudah lebih tahu dari saya hal ini kenapa musim diadakan zaman pengujian penyaringan pemurnian sebab kualitas rohani dari orang orang percaya pada saat itu sedang diuji dan nilai rohaninya ada dalam ujian itu dalam penyaringan itu pemurnian kita tidak bisa memberi nilai sendiri kita bilang saudara A ini baik sekali ternyata tidak baik ya ada orang saya ini baik sekali lembut sekali ternyata saya kasar ya jadi kita tidak bisa memberi nilai diri kita kita juga tidak bisa memberi nilai kepada diri orang lain yang bisa memberikan nilai itu adalah Yesus dan harus melalui proses pengujian penyaringan dan pemurnian kita bisa tahu kualitas dari seseorang itu dengan dua jalan yang pertama pada waktu dia tidak punya uang kita bisa lihat menilai kualitas daripada orang satu pada waktu dia tidak punya uang dan yang kedua pada waktu dia punya banyak uang bisa mengerti kalau banyak uang dia pakai main judi sabu-sabu apa saja dan sebagainya orang ini kualitasnya sampai disitu berkat Tuhan dijadikan murkat Tuhan tapi kalau dia tidak punya uang ini juga melalui itu kita bisa mengetahui nilai rohani orang pada waktu dia punya uang banyak bagaimana sikapnya dia yang kedua pada waktu dia tidak punya uang bagaimana sikapnya dia mencuri nyolong mencuri atau dia masih bisa memberi seperti perempuan janda sarfat memberi sebab memberi itu adalah kunci kunci daripada berkat yang Tuhan berikan kepada seseorang jadi pengujian itu penting atau tidak perlu atau tidak saya umpamakan pengujian itu seperti kaca pembesar siapa bawa kaca pembesar dilihat dengan kaca pembesar oh ternyata begini kita pikir tadi begitu jadi perlu pengujian segala sesuatu itu menjadi proses dari hidup kita termasuk pengujian tidak ada Tuhan izinkan pengujian terjadi secara kebetulan di dunia di sorga ini tidak ada sesuatu yang tidak terkontrol oleh Allah wasai kebetulan celaka ini ditabrak sama dokar sekarang tidak ada dokar tidak ada kebetulan semua ada di dalam kontrol daripada Allah dengan satu maksud itulah namanya pelajaran Tuhan kepada kita ya sebab dalam pengujian itu kejahatan lebih jelas lagi kelihatannya lebih tampak dan tidak cukup hanya kepada masa pengujian yang kedua masa penyaringan harus melalui penyaringan maka lebih jelas lagi nilai kecemarannya itu di dalam orang itu melalui penyaringan seperti teh yang disaring tidak diminum saringannya tetapi yang diminum air tehnya jadi penyaringan itu penting perlu atau tidak perlu penyaringan disaring supaya kue itu nanti enak kelihatan anggul tidak asal telurnya diceplok begitu saja tapi ada penyaringan dan yang ketiga pemurnian supaya ketahuan emas ini berapa karat 22 atau 24 karat dan pada saat-saat seperti itu pemurnian manusia tidak bisa berpura-pura lagi semua terbuka dihadapan Allah tapi orang yang hidup di dalam kekudusan tidak perlu takut yang takut adalah orang yang hidup dalam dosa belum disaring belum diuji sudah ketakutan sebab manusia itu punya dua loh batu di dalam bukan dua loh batu namanya dua loh daging yang bisa memberitahu kepada kita bahwa itu dosa yang ini bukan dosa kamu sedang melakukan dosa seperti Daud dia mau bunuh tentangnya saya akan bunuh Saul yang sedang tidur lelap daripada Allah Allah izinkan Saul tidur lelap ekstra biasanya cuma satu jam di dalam goa sekarang lima jam lima kali lipat untuk mengetahui bagaimana respon daripada Raja Saul responnya sama tidak berubah sampai dua kali Daud mau membunuh tapi tidak jadi Daud mempunyai hati yang luhur emas 24 karat dan saat itulah pilihan Tuhan jatuh kepada Daud jadi setelah tiga hal ini harus memang harus terjadi yang tidak melewati proses penyaringan dan sebagainya nanti akan ditolak ketika dia mau masuk di dalam perjamuan kawin anak domba jadi kita harus melalui penyaringan pemurnian pengujian tapi tidak perlu takut sebab Tuhan menyertai kita dia turut bekerja bekerja dengan siapa dengan kita tidak pernah kita bekerja seorang diri selalu roh kudus ikut ikut serta dengan kita amin percaya percaya tapi banyak orang Kristen bilang wah ini kali urapannya tidak ada kebak dan kering banyak yang tidur lalu langsung bertanya ya setara kita harus maju terus menerobos terus setiap orang Kristen harus mengalami ini setiap hamba Tuhan harus mengalami ini sebab apa sebab kita tidak bisa menghindar dari pengujian itu karena kita akan dijadikan mempelai Tuhan kalau pakaiannya banyak coreng-coreng disini disitu telah kelakuan hidup sehari-harinya yang banyak flek-fleknya dosa maka dia tidak bisa masuk jadi mempelai Tuhan yang masuk adalah yang melalui penyaringan melalui pemurnian dan pengujian saya mengerti saudara tidak bisa menghindar dari ini orang Kristen itu boleh saja dipuji oleh siapapun orang tapi nilai yang sebenarnya itu bukan pada pujian manusia nilai yang benarnya itu adalah bagaimana responnya dia pada waktu dia jatuh dalam percobaan dalam pengujian penyaringan apakah dia berontak dia marah sama Tuhan dia maki-maki Tuhan tidak takut akan Tuhan kalau itu jelas hal kita bilang yang jahat akan makin jahat yang cemar makin cemar tidak ada takut akan Tuhan di dalam hati seperti itu dia bisa mengatakan apa saja terhadap Allah karena dia pikir Allah itu tidak ada atau paling sedikit bisu ya buktinya saya marah sama Tuhan kenapa mesti terjadi seperti begini tapi tidak ada suara tidak ada jawaban mana Allah kalau Allah hidup mana suaranya lebih lagi manusia itu melawan nah itu terjadi bukan pada waktu dia diberkati pada waktu dia masuk dalam penyaringan jadi hati-hati di dalam doanya Tuhan Yesus ada salah satu kalimat dikatakan dan jangan membawa kami ke dalam percobaan sudah pikir percobaan itu kebetulan oh saya mukul orang kebetulan masa mukul orang kebetulan tapi itu sudah dirancang jadi tidak ada perkara kebetulan semua itu tidak di luar kontrol daripada Tuhan yang suci makin suci yang jahat makin jahat sebab itu ada nasihat jangan kita menjadi Kristen separuh-separuh setengah-setengah ya sekarang banyak orang Kristen setengah-setengah setara melayani Tuhan juga setengah-setengah hujan sedikit sudah tidak datang atau datang yang kosong-kosong ini anggap rohnya yang ada disitu tapi tidak perlu disembah ya kalau memuji Tuhan setengah-setengah oh namanya present worship tapi hatinya Tuhan tidak cuma lihat suaranya Tuhan lihat hatinya setengah-setengah Tuhan sedih kalau dia melihat anaknya memuji Tuhan setengah-setengah sebab apa yang Tuhan kerjakan untuk kita itu full sepenuh bukan separuh karena apa yang kita lakukan itu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan amin taat saya sudah taat tapi setengah-setengah apa bukti saya taat tapi ngomel terus siapa disini yang taat tapi ngomel coba angkat tangan tidak berhati ya taat dia lakukan segala sesuatu tapi ngomel kurnya ngomel ini yang bahaya kurnya itu diulang-ulang ngomelnya diulang-ulang dia pikir ah ini kan cuma biasa-biasa tidak setiap perkataan yang kita ucapkan di dalam kamar kita yang terkunci sekalipun itu dicatat oleh melekat makanya saudara perlu membatalkan semua perkataan-perkataan yang tidak berguna supaya jangan perkataan itu mengandung kutuk dan jatuh atas orang yang mengucapkan itu ya ini bukan aku takuti tapi saya menunjukkan jalan setiap saudara berbicara itu perkataan mengikat mengikat seringkali orang bertengar dari belakang Anda sendiri yang ngomong Anda sendiri yang ngomong berarti orang ini merasa begitu dia ngomong perkataannya orang yang kedua itu mengikat mereka ya setelah itu Tuhan bilang hati-hati kalau mengucapkan perkataan melakukan perintah Tuhan tapi setengah-setengah jadi Tuhan tidak mau setengah-setengah karena banyaknya orang Kristen yang setengah-setengah ibadah setengah-setengah maka Tuhan bawa mereka jatuh dalam masa pengujian penyaringan dan yang ketiga apa ya pemurnian pemurnian nah disitu nanti reaksinya bagaimana itu yang dinilai oleh Tuhan bisa nakap setelah kok diam ketakutan semuanya jangan takut kalau Anda orang benar hidup hati-hati jangan lupa setiap hari doa bukan cuma doa Bapak kami tapi jangan membawa kami ke dalam percobaan yang paling banyak membuat percobaan siapa siapa iblis enggak diri sendiri separuh siapa yang membuat percobaan mulutnya sendiri betul mulut ini kecil lidahnya kecil pendek tapi akibatnya bisa begitu jauh jadi kita mesti hati-hati kalau kita bicara sebab iblis kadang-kadang hadir dan dia punya catatan dan dia catat tanggal sekian jam sekian si A omong begini begini tanda tangan dan nanti akan diadili saudara lebih baik kita bertobat sekarang daripada nanti mau bertobat tapi tidak bisa bisa mengerti ya nah jadi melalui tiga hal itu kita harus hidup sungguh-sungguh 1 Korintus 15 ayat 58 1 Korintus 15 ayat 58 karena itu saudara-saudaraku yang kekasih berdirilah teguh jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan berdiri teguh satu ada orang berdiri tapi tidak teguh bagaimana ya kayak gini waktu Jepang dikoyang banyak yang ambruk ada yang tidak ambruk tapi goyang banyak orang Kristen belum belum diserang Iblis sudah goyang dulu jangan kita harus hidup dengan satu iman bahwa Tuhan beserta kita ya untuk menatakan keba Iblis untuk menatakan kejahatan nah terus sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia ya jeripayamu melayani Tuhan bawa jiwa dan sebagainya memuji Tuhan itu tidak sia-sia jeripayamu yang kau lakukan itu ada buahnya ya jadi giat selalu dalam pekerjaan Tuhan hujan tidak hujan tetap ada ada apa ada firman Tuhan sekarang ini zaman kemurahan sangat besar kemurahan Tuhan tapi jangan dipermainkan nah saya mau jelasin sedikit pengujian pemurnian semua harus dilalui saya tahu pengujian contohnya di dalam saya lima puluhan saya lima puluh ya nanti cari di rumah saja jaman pengujian jaman pengujian sudah bagaimana kalau jaman pengujian itu datang menyerang menimpa kita bagaimana kita bilang welcome marilah penguji masuklah di dalam rumah hatiku jangan kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan percobaan ujian itu tidak bisa masuk dia menguji tetapi dia tidak menjatuhkan seperti Raja Wali yang kalau ada badai dia sangat pekas sekali masih berapa mil di depan sana dia semerasa ada sesuatu yang tidak beres dia merasa ada satu kevakuman ya vakum daripada tekanan sehingga badai yang perlu dengan tekanan-tekanan itu mengalir ke yang kosong nah saudara kalau itu terjadi dan ada Raja Wali di situ terbang Raja Wali itu bisa terkapar tapi Raja Wali itu punya diciptakan Tuhan khusus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita seharusnya ber menguji diri dengan pengujian itu Raja Wali itu kalau ada angin badai dia tidak tutup sayapnya tapi dia buka sayapnya dia buka coba begini semua yang tidak begini tidak masuk sorga dia buka sayapnya yang bentangannya berapa meter kalau dibuka semua kemudian badai itu datang menghantam dia dia naik angin yang membawa dia naik dia siap seperti pesawat kalau mau naik diperlebar dia punya sayap naik lebih tinggi daripada badai ini tidak bisa terjadi dengan ayam ayam kalau kena pujian dibanting oleh badai mati dia sehingga dia tidak bisa terbang dia punya sayap kecil tidak seperti Raja Wali tubuhnya kecil tapi sayapnya itu panjang lebar sekali dan dengan cara itu dia bisa selalu naik lebih tinggi next level apa saudara mau naik lebih tinggi rohani saudara mau naik lebih tinggi tahun depan ini jadilah Raja Wali tidak perlu sudah tengah malam jam 12 malam omong-omong hey mana badai datenglah kamu sekarang saya tantang ini orang agak strip tidak tapi kita waspada kita harus waspada mau waspada ini sangat penting sekali ya mau jadi Raja Wali saya tidak mau di surga tidak ada Raja Wali atau anda saya tidak tahu tapi sifat-sifat Raja Wali dia tidak takut karena dia dibentuk oleh Allah dijadikan oleh Allah bukan dengan rasa takut manusia diciptakan tidak dengan rasa takut setelah diciptakan ini saudara Thomas kemudian Bapak memberikan sebuah hembusan itu hembusan takut jadi Adam itu kalau hidup ketakutan terus tidak benar Alkitab tidak mengatakan Tuhan penciptakan manusia disertai dengan ketakutan bahkan ketakutan itu sudah pergi lenyap daripada kita amin ini sangat penting sekali pengujian kalau kalau saudara mengerti selesai pengujian itu saudara diangkat naik level yang lebih tinggi ada satu kesaksian dari gereja salah satu gereja Petra Cabang di salah satu pulau yang paling timur jemaat itu cuma 40 50 orang berapa tahun ya begitu terus saya berdoa Tuhan kenapa gembalanya bagaimana satu mereka bikin di hotel suatu waktu mereka diminta keluar ada alasan ini 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 jadi mereka cari tempat lain ternyata ada seorang ibu baru pulang dari sini dia cukup lama berpakti di sini dan dia punya tempat besar dia menawarkan diri boleh pakai rumah saya begitu dipakai tidak lama orang yang cuma 40 50 sekarang sudah jadi 200 lebih naik satu langkah sebelum atau sesudahnya percobaan sesudah percobaan bisa mengerti jadi kalau ada percobaan datang jangan ngomel itu tanda saudara akan diangkat satu level naik lebih tinggi orang mau dikasih berkat kok ngomel ujian itu hanya jalannya saja kalau diam-diam tidur-tiduran males-malesan kemudian minta berkat turun dari sorga ya saya kira Tuhan tidak mengajar kita menjadi manusia yang malas betul ya saya ini tidak bisa apa-apa seperti orang lain bisa ngomong saya bisu bisuan ada lain ngomong saya ini cacing Tuhan tidak ada gunanya saya bilang masa kamu cacing kalau begitu berikut Yesus itu semua cacing-cacing rasanya mau merendahkan diri tapi keliru keliru ya jadi pengujian ini sangat penting sekali kalau saudara mau naik level saudara harus melalui proses percobaan dan jangan dalam percobaan ngomel sebab nanti kita malu kalau berdiri di alamat Tuhan karena proses itu sebetulnya untuk kebaikan kita sendiri naik level bukan orang lain yang naik level kita yang diuji yang disaring ini yang naik level jadi orang mau memberikan pandangan negatif terserah sebab nanti berkatnya bukan dia yang terima kita yang terima ya hampir setiap kali begitu kalau pekerjaan Tuhan ada sesuatu selesai percobaan itu selesai kita naik satu level lagi sama sebetulnya dengan sekolah kalau SD mau naik SMP kelas 1 ujian atau tidak atau makan-makan di hotel eh di restoran mana tidak tidak kalau mau naik satu level lebih tinggi SMU atau SMA ada ujian lagi saya kan sudah diuji SD masuk SMP ya itu ujian SD apa kamu mau terus SD atau TK kan tidak mau Tuhan tidak akan memilih kita menjadi memperaih kalau kita masih TK rohani ya setara Tuhan Tuhan itu begitu baik apa yang tidak baik kalau Tuhan turun tangan jadi baik selalu ada pengharapan jangan bilang oh Tuhan saya sudah tidak ada harapan saya ini sudah mundur saya ini orang Kristen akamawi saya ini tidak ada artinya seperti cacing cacing lah kita ditulis ya sudah kamu sendiri jadi cacing aku tidak mau siapa mau jadi cacing angkat tangan pintar haleliyah nah penting sekali saya kasih contoh saya diuji timurnikan A menikah sama B A adalah seorang pemuda yang kasar B gadis yang halus halus sekali sampai kalau jalan tidak tidak kedengeran sampai kali pikirnya wah ada hantu padahal tidak kasar kawin sama halus salah atau tidak salah sebab belum tanya sama Tuhan sudah ya ceknya sudah ditandatangani dan sebagainya lagi pula si A pemuda ini juga suka marah sedikit marah sedikit marah tiap hari kerjanya marah dihitung-hitung sama pegawainya kira-kira satu hari 30 kali marah jadi kalau dia baru 10 kali masih ada 20 kali dia marah belum dikeluarkan marahnya nah yang B gadis B suka tersinggungan sisi-sisi tersinggung sisi-sisi tersinggung eh singgung terus begitu jadi yang satu kasar dan suka marah yang satu halus tapi suka tersinggung ini makan dalam namanya bisa kena TBC katanya daripada kena TBC lebih baik kita memuji Tuhan saja amin ya sering keles ya soalnya kasar sama halus ya solusinya bagaimana cerai saja Alkitab melarang jangan bercerai ya tidak dianjur kentu bercerai tapi jalan keluarnya adalah bukan bercerai jalan keluarnya adalah besi menajamkan besi betul besi itu keras menajamkan tidak bisa di atas sepatu sama-sama besi ya jadi setiap kali terjadi keles itu sebetulnya sedang ditajamkan roh kita itu sedang ditajamkan setiap kali stress lagi ya marah lagi besi menajamkan besi kalau kita mengerti maka lebih cepat akan terjadi ya akhirnya kurang 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 marah si A ini sudah kurang marah dan kasarnya sudah kurang mulai halus sedikit demi sedikit dan juga yang gadis B sudah ada pengertian ya suami saya ini memang kasar tapi sekarang sudah beda dengan dua tahun lalu dan saya percaya terus berbeda terus berubah berubah nah besi menajamkan besi itu penting ada saling pengertian itu penting jadi jangan bilang wah saya salah menikah dasar hatinya memang mau cepat kawin lagi setelah jangan demikian ya akhirnya nikah yang dianggap salah yang dilihat dinilai salah oleh mata manusia justru nikah itu yang seperti itu yang dirobah oleh Tuhan menjadi pelajaran bagi orang lain bisa jadi mentor ya saya perlu berapa banyak mentor nanti untuk mementori jiwa-jiwa baru ya dalam hal nikahnya ada yang dalam hal keuangan ada yang dalam hal Tuhan begitu baik saudara mengapa dikatakan bahwa pohon kehidupan itu ditanam di kiri kanan daripada sungai air hidup kiri kanan kenapa supaya dia tidak tergantung curah hujan zaman dulu tidak ada bendungan tapi supaya dia mempunyai buah yang tetap bisa mengerti buah yang tetap karena dia dapat air kehidupan secara tetap maka Tuhan juga minta dia berbuah tetap mari kita baca Yohanes 15 ayat yang ke 16 bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu jangan salah mengerti bukan kamu yang memilih bagaimana kita bisa memilih Tuhan Yesus kalau kita tidak mengerti dan tidak pernah dengar tentang Yesus kemudian saya pilih Yesus dari mana pengetahuan tentang Yesus itu masuk di dalam dia jadi on logis tidak termasuk tidak tidak masuk akal kalau dikatakan kamu yang memilih aku tapi Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu terus dan aku telah menetapkan kamu nah aku sudah menetapkan dan ketetapan Tuhan itu tidak bisa batal saudara akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu terus supaya supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan menghasilkan buah buah apa dan buahmu itu tetap tetap kalau saudara mau memiliki buah yang tetap maka saudara harus mencari sungai air kehidupan dekat situ kiri kanan ditanam disitu siang malam saudara bisa mendapatkan air hidup itulah firman Tuhan dan dengan firman Tuhan ini secara tetap pohon anggur ini bisa berbuah sehingga buahnya juga disebut buah yang tetap terus supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu ya diberikan kepada kamu saya percaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu percaya jika lo saudara berbuah-buah tetap kasihnya Tuhan tetap juga selat terakhir ya saya hari-hari ini hari-hari Natal saya mau sedikit sitir soal Natal telematis 2 ayat 11 coba kita baca Matius fasal 2 ayat 11 dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes ayat 11 maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia lalu sujud menyembah kepada dia orang maju sini terus mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyan dan mur emas untuk ongkos sebab Tuhan akan suruh mereka lari pergi ke Mesir jangan sampai kedapatan Herodes nanti anak bayi itu dipotong lehernya ya Herodes marah dia dipercundangi dia merasa ditipu oleh orang majus Maksudnya kembalinya mampir lagi di Yerusalem memberitahu oh itu anak ada di Bethlehem tetapi melekat tengah malam dia mimpi didatangi melekat melekat berkata jangan kembali pada jalan yang lama cari jalan baru maksudnya supaya tidak ketemu dengan Herodes dengan pedangnya Herodes dan ada banyak ribuan anak-anak bayi yang dibunuh oleh Herodes minus anak bayi Yesus dia dilindungi oleh Allah luar biasa nah saya mau tanya satu orang maju sini mencari Yesus untuk apa untuk apa untuk sujud menyembah dia ayat 11 untuk sujud menyembah dia dia itu adalah Yesus dia tahu karena Tuhan memberitahu kepada dia setara apapun yang kita lakukan seharusnya motivasinya adalah menyembah Tuhan ya saudara bisa mempunyai motivasi dibalik perbuatan-perbuatan kita ya saya bisa memberikan sesuatu kepada saudara Benny ya karena dia pernah menolong saya misalnya ini Ben saya berikan kembang ini walaupun kembangnya mati tapi orangnya hidup saya bilang terima kasih ya ya terima kasih saya kasihkan sama dia berat ini Ben saya kasih sampai ini ya selanjutnya terserah mau dibawa kembali ya kembali saya memberi kepada dia atas sesat terima kasih karena dia sudah menolong saya bagus atau tidak bagus ada orang banyak sekarang orang orang muda juga yang tidak tahu terima kasih ya sudah ditolong bapak bapak ibunya sekolah sekolah tinggi ya bukan sekolahnya tinggi tapi keretanya tinggi kurang terima kasih terima kasih atas pertolongannya itu baik tetapi ada yang lebih baik saya berikan ini orang majus berikan ini bukan terima kasih bukan habis ditolong tapi dia berikan ini sebagai sebuah penyembahan saudara bisa menyanyi dengan motivasi suaraku bagus salah tidak tapi motivasinya itu suara mestinya bagaimana mestinya saudara menyanyi praise and worship pujian apa-apa motivasinya penyembahan menyembah kepada Tuhan bisa tangkap nah ini penting sekali ya sebab kalau kita menyembah seperti orang majus kita berfokus kepada Allah selingkali kalau ada masalah baru kita bilang terima kasih Tuhan 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 tolong tetapi motivasinya bukan karena penyembahan motivasinya sungkan apa dan sebagainya jadilah manusia penyembah penyembah Allah apa saja yang kita lakukan motivasinya adalah penyembahan mau kalau motivasinya menyembah maka penyembahan kita itu kepada Tuhan tidak bisa diputus oleh masalah masalah oleh kekecewaan penyembahan itu lebih lebih kuat lebih besar daripada apa saja yang lain ini yang saya mau jelas berikan kepada saudara orang maju sini tidak memberi emas kemenyan dan mur karena terima kasih bukan karena mau celebrate atau merayakan bayi Yesus tidak kalau merayakan satu kali saja tetapi dia memberi dengan dasar penyembahan bagaimana kalau memberi dengan dasar penyembahan kalau memberi dengan dasar penyembahan kita berlutut mau berlutut seperti saya tidak usah lihat saya dulu penyembahan kepala kita turun sampai kena ini kena tegelnya hati kita merendah kepada dia itu penyembahan kita memuji memuliakan Tuhan bukan ngoce Tuhan saya perlu mobil baru Tuhan saya polis sepeda motor baru Tuhan nanti itu semua dikasih tapi penyembahannya ini yang lebih penting bisa mengerti saudara memberi hadiah kepada seseorang motivasinya penyembahan saudara menyanyi untuk Tuhan motivasinya penyembahan bukan bukan karena suara saya hebat suara saya masih serak tapi sudah lebih lumayan betul amen puji Tuhan Tuhan saya bilang kalau Tuhan masih suruh saya nyampaikan firman Tuhan berikan tali suara yang baru dan saya percaya Tuhan akan memberikan itu ya tali suara bukan tali-tali ada tali ketemu tali dimana saja tidak bukan karena ketenaran bukan karena suara kita yang merdu kita menyanyi untuk Tuhan bukan karena uang walaupun uang perlu penting ya bukan popularitas sebab yang kita populairkan bukan diri kita tetapi Yesus ya tetapi untuk menyembah kepada dia saudara bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan betul untuk apa untuk supaya pekerjaan Tuhan jalan tapi ada satu hal yang lebih baik daripada itu saudara memberi sebagai penyembahan seperti emas yang dibawa sama orang majus dia berikan kepada Tuhan dan dia menyembah kepada dia semua yang kita lakukan latar belakangnya harus penyembahan sebab kalau sudah lihat di tabernakal yang paling pojok itu apa apa yang paling pojok adalah tabut betul tabut itu takta Allah nah sebelum tabut dapat apa mezbah bakaran salah mezbah dupa ada dua mezbah di tabernakal yang mezbah bakaran itu daging yang di yang di korbankan yang dibakar bau daging tapi mezbah yang kedua ya di atas di ruangan kudus itu kemenyan yang dibakar baunya harum semerbak luar biasa dan dengan itu imam besar itu masuk ke ruangan maha kudus membawa darah dan membawa kemenyan yang sedang dibakar dengan penyembahan kita bisa masuk ke hadirat Tuhan kalau tidak kita seperti orang lewi yang ada di halaman teriak-teriak Tuhan saya mau masuk bolehkah kalau anak masa begitu Pak saya mau masuk boleh atau tidak boleh boleh saja tentu tapi saya mesti tahu bahwa tabut itu sedikit dekat dengan majbah dupa itulah penyembahan jadi setiap kali kita menyembah Tuhan Tuhan hadir di tengah-tengah kita amin tapi saya tidak merasa apa-apa saudara Tuhan tidak ajar percaya dan merasa Tuhan hadir Tuhan saya merasa atau saya tidak merasa saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita tidak perlu kita minta bukti mana Tuhan saya tidak merasa kalau saya gemetar penuruh kudus baru itu tanda Tuhan ada tidak biarpun tidak merasa apa-apa tetap percaya Tuhan hadir dasarnya dua tiga orang berhimpun dalam namaku aku hadir dengan merasa merasa apa yang puluh kuduknya bisa naik keriting merinding merinding oh bahasa Indonesia terbaru merinding kalau belum merinding oh Tuhan belum hadir selamanya sudah tidak akan merinding kalau lihat gender merinding kalau begitu apa bedanya gender sama Tuhan Yesus tidak kita lihat atau tidak lihat Yesus tetap ada di terhadap kita amin mari kita bangun diri semua terima kasih Terima kasih.